Hai mama, masih di dapur mama bersama saya Dewi Bowo dan kalau tadi kita sudah buat makanan penghangat perut untuk udara dingin atau untuk recovery yaitu wonton soup. Sekarang kita akan buat kue tradisional yang pastinya mam juga sering mencoba dan anak-anak di rumah pasti suka. Dan pastinya mungkin saat ini mam sudah jarang melihatnya, maka ayo kita buat kue awuk. Menu yang kedua ini adalah kue asli dari Jawa Barat. Mam sudah pernah coba atau belum? Kalau belum saatnya kita coba. Kita rasa yang khas dengan ada rasa manis dari gula jawanya pasti akan sedap untuk disajikan bersama teh hangat untuk sore-sore di rumah kita. Ayo mam kita lihat bahan-bahannya sebagai berikut. Kelapa muda parut, tepung ketan, tepung beras, daun pandan, garam laut, gula merah, daun pisang. Sekarang kita akan campurkan bahan-bahan untuk membuat kue awuk yaitu tepung beras dan tepung ketan serta kelapanya. Dan sambil kita mencampurkan semua bahannya pastikan mam sudah panaskan kompor untuk kukusannya. Kita bisa gunakan tangan nanti untuk meremas-remas. Jadi kita masukkan dulu tepung ketannya, lalu kita masukkan juga tepung berasnya. Dan kita masukkan juga kelapa muda parutnya. Lalu kita akan remas-remas sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalau sudah mulai tercampur seperti ini, mam bisa ambil 1-2 jumput garam laut, lalu kita bisa campurkan lagi. Supaya ada rasa gurih ya mam di kue awuknya. Semuanya sudah tercampur sampai teksturnya seperti ini. Jadi antara kelapa dan tepungnya semua sudah menyatu. Sekarang kita keluarkan cetakannya. Mam bisa gunakan loyang atau mam bisa gunakan piring kaca seperti saya beli ini. Nah, piring kacanya kita akan alasi dengan daun pisang. Saya akan bentuk dulu daun pisangnya supaya pas dengan tempatnya seperti ini. Kita letakkan satu. Sekarang kita langsung letakkan adonan yang kita buat tadi di atas daun pisang dan daun pandan ini ya mam. Kita pastikan merata di atasnya dan kita agak tekan-tekan sedikit. Kemudian kita bisa pasang juga di cetakan yang lebih kecil. Sekarang juga letakkan lagi di sini. Lebih banyak. Lebih melebar. Pastikan masih ada tekstur dari daun pisangnya. Kalau sudah merata seperti ini, kita bisa parut gula merah di atasnya. Apabila satu lapisan dari gula merahnya sudah tertata seperti ini, mam bisa taburkan lagi adonan kue awuknya di atasnya. Sehingga gula merahnya yang tadi lapisan pertama tertutup. Dan mam bisa tambahkan sisiran gula merah tadi atau parutan gula merah tadi di tengah-tengah seperti ini supaya cantik hasilnya. Dan sekarang bisa kita masukkan ke dalam kukusan. Dan kita kukus selama 30 menit. Kita letakkan yang besar di bawah. Biasanya saya tambahkan potongan dari pandan juga di atas. Kemudian kita tutup satu sisi. Dan kita masukkan juga yang kedua. Kita letakkan juga daun pandannya. Lalu kita tutup dan kita tunggu selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, maka kue awuk kita sudah matang. Dan kita bisa langsung buka. Hati-hati airnya menetes ke kue awuknya ya, mam. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal keluarkan kue awuknya. Ini dia kue awuknya. Sudah jadi dan siap disajikan untuk keluarga tersayang. Kue ini juga biasa dikenal sebagai kue dongkal. Dan pastinya ini bisa jadi favorit keluarga untuk sore-sore dimakan bersama teh hangat. Mam, ayo kita coba. Ini tidak hanya nikmat, tapi juga wangi dari daun pandan dan manis dari gula merahnya. Selamat mencoba! Daun pandan dikenal dengan aromanya yang khas dan juga kerap digunakan sebagai pewarna alami. Daun pandan ini, mams, mengandung nutrisi yang baik seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan daun pandan juga memiliki manfaat bagi kesehatan antara lain, meredakan nyeri sendi, artritis, menjaga kesehatan kulit, dan mengontrol kadar gula darah. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada sup wonton dan juga ada kue awuk khas Jawa Barat. Keduanya pasti membuat mam ingin segera memasak ulang. Dan ingat ya mam, kalau mau memasak ulang, pastikan untuk tag kita di Instagram dan Youtube The Eye Family. Terima kasih mam sudah mengikuti episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Sekarang saya mau coba dulu. Kita coba. Wonton! Dan saya ranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.